Rempah Palah di Kepulauan Banda Menjadi rempah yang sangat diperbutkan oleh banyak bangsa VOC adalah salah satunya yang berhasil menguasai Banda pada awal tahun 1600-an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang daerah penghasil rempah palah satu-satunya di dunia Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat besodara-besodara yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Terima kasih telah menonton! Kepulauan Banda Neira jadi asal mula rempah palah Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Kepulauan itu Mereka mengincar rempah-rempah seperti palah dan cengkeh Lalu menjualnya setelah mereka menaklukan Malaka pada tahun 1511 Dilansir dari The Guardian Rempah palah jadi sumber kehidupan dari Kepulauan Banda Rempah ini kemungkinan besar berevolusi disini Dan selama berabad-abad lamanya Banda jadi satu-satunya tempat palah tumbuh Sejarah palah sendiri bisa ditelesuri jauh hingga abad ke-6 Palah mencapai Bizantium yang berjarak sekitar 12.000 km dari Banda Sekitar tahun 1000 Masehi Ibnu Sina mendeskripsikan palah sebagai jansiban atau biji bandah Masyarakat Arab kala itu menggunakan palah sebagai barang barter Yang akhirnya membawa palah ke Venesia Yang dijadikan perasa untuk makanan bagi para bangsawan Eropa di sana Rempah palah selalu benar-benar mahal saat itu Pada abad ke-14 di Jerman Harga 1 pond atau sekitar setengah kilogram palah Bisa dihargai sama dengan 7 ekor lembu yang gemuk Perburuan rempah palah bisa dikatakan Telah membantu pembangunan dunia modern komersial Pada tahun 1453 Bangsa Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel Yang sekarang ini jadi Istanbul Turki Hal tersebut berdampak pada embargo perdagangan Di sepanjang tempat yang mereka lalui Sehingga banyak pedagang akhirnya menghindari monopoli rempah Monopoli tersebut dilakukan oleh bangsa Arab dan Venesia Memaksa orang Eropa untuk menemukan rute perdagangan baru di timur Diawali oleh VOC Belanda yang menenamkan pengaruh dan monopolinya Selama berada di Banda Neira Dikarenakan ingin menguasai dan memonopoli rempah-rempah di seluruh dunia kala itu Menjadikannya harus bersih tegang dengan bangsa penjajah lainnya Seperti bangsa Inggris Mengingat bahwa pohon pala saat itu hanya terdapat di Banda Neira Sementara di lain sisi Selain karena difungsikan sebagai bahan makanan Rempah-rempah juga difungsikan sebagai bahan dasar Untuk pembuatan obat-obatan Terhususnya jenis penyakit PES Yang saat itu tengah melanda Eropa Maka pemerintah Inggris Di bawah Ratu Elizabeth I Mengirim ekspedisi Untuk mendapatkan pala di Pulau Run Yang merupakan bagian dari Kepulauan Banda Setelah di Banda Inggris pun mendirikan koloni di pulau-pulau terpencil Yaitu di Pulau Run itu sendiri Dan Pulau Ai Pada tahun 1616 Akan tetapi Inggris mendapatkan perlawanan sengit Dari Belanda saat itu Kedua bangsa tersebut pun Perang habis-habisan Hanya untuk memperbutkan Pulau Run Peperangan pun tak bisa dielakkan Korban pun berjatuhan Dari kedua bangsa penjajah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang daerah penghasil rempah pala Satu-satunya di dunia Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!